Saudara presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran tengah menyusun kabinet tak memungkiri kursi menteri jadi incaran partai pengusung Prabowo Gibran. Namun ada dua partai non-koalisi yang mengonfirmasi dukungannya pada Prabowo Gibran untuk lima tahun ke depan. Akankah koalisi gemuk di kabinet Prabowo Gibran nantinya akan memberi dampak yang signifikan positif atau justru malah negatif. Lalu bagaimana pula nasib oposisi kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber melalui sambungan zoom. Sudah ada jurubicara TKN Prabowo Gibran Daniel Anzar Simanjuntak yang nanti akan bergabung bersama kami menyusul. Kemudian ada jurubicara partai keadilan sejahtera ada Muhammad Khalid. Selamat pagi Assalamualaikum Mas Khalid. Assalamualaikum selamat pagi ya Disti. Sehat ya? Danil Mas Adi sehat Alhamdulillah. Iya nanti juga akan menyusul ada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Ada Bung Herzaki Mahendra Putra dan juga nanti ada Direktur Eksekutif. Sudah hadir Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Adi Isti. Selamat pagi Khalid. Baru juga bergabung ada jurubicara TKN Prabowo Gibran ada Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat pagi Assalamualaikum Bung Daniel. Waalaikumsalam Mbak Adi Isti. Mahasolid, Mahasadi. Ya, Bung Daniel saya langsung ke Bung Daniel dulu deh yang kemudian ada saat ini lagi sibuk ya kan merangkul partai-partai untuk koalisi begitu. Nah, kalau dari perkembangannya seperti apa? Kan kemarin sudah nih Nasdem, PKB sudah terkonfirmasi. Lalu bagaimana ini, PKS komunikasinya nanti akan diintensifkan pekan ini atau seperti apa Bung Daniel? Pertama, PKB dan Nasdem kan seperti kemarin disampaikan, kedua partai tersebut yang direpresentasikan oleh Pak Surya Paloh dan Gus Muaymin menyatakan siap bekerjasama dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi secara terangnya misalnya siap bekerjasamanya itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu belum disampaikan secara terang. Tapi ya bisa ditangkaplah tafsirnya oleh Malsadi Prayitno. Tapi kemudian partai yang lain termasuk PDIP, kemudian teman-teman PKS tentu dalam komunikasi yang akan dibangun terus-menerus. Tapi Mbak Adisi yang perlu dipahami adalah bagi Pak Prabowo bukan sekedar komunikasi dan silaturahim politik yang saat ini dilakukan, bukan sekedar pemaknaannya mengajak masuk dalam pemerintahan. Tapi saya sering menyebutnya sebagai upaya membangun mutual understanding. Artinya kita ingin membangun sepemahaman yang saling menguntungkan rakyat banyak. Mutual understanding ini penting karena ke depan tantangan global kita tidak mudah. Itulah yang disebut Pak Prabowo perlunya keguyuban elit terlepas ada bersama dalam pemerintahan atau ada yang di luar pemerintahan. Karena Pak Prabowo paham betul kami tentu mengalami sebagai pemenang pemilu, pilpres, paham betul kita mengalami power dilema. Saya menyebutnya di luar dilema. Kenapa? Karena di satu sisi kita ingin terus mengefektivitaskan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti. Agar kuat di eksekutif dan di legislatif, di sisi lainnya Pak Prabowo berkepentingan menjaga demokrasi yang sehat. Nah, ini adalah pilihan yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, agar kuat di eksekutif dan juga kuat juga di legislatif itulah yang kemudian perlu di underline begitu ya Bung Daniel. Nah, tapi kemudian ada pembicaraan dong pastinya lobi-lobi yang memang sudah di intensifkan. Tidak hanya soal merangkul, tapi juga kita masih punya waktu memang 5-6 bulan. Sampai kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini dilantik. Soal kursi menteri ini yang lagi ramah ini, Bung Daniel. Pasti semua partai yang berkehendak ingin bergabung di dalam pemerintahan pasti mengajukan nama-nama yang ingin mereka endorse. Tapi pada akhirnya Pak Prabowo penentunya. Kenapa Pak Prabowo penentunya? Karena Pak Prabowo tentu tadi sering kita pahami punya hak preogratif terkait dengan siapa menteri yang akan membantu beliau. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tidak ingin mendapatkan dalam tanda kutip kucing dalam karung. Tapi yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya. Tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo punya kriteria. Saya sebut dua kriteria awal saja. Pertama adalah integritas. Karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi. Artinya tokoh-tokoh yang dijadikan menteri itu harus dipastikan adalah tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan berperilaku dan berlaku anti korupsi. Kemudian kedua, tentu kompetensi. Tentu adalah kapasitas. Terlepas dia dari orang partai atau bukan orang partai itu tidak ada masalah. Karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali. Di partai banyak ahli keuangan, di partai-partai punya banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai. Kalau orang partai banyak yang punya keahlian, why not? Kira-kira begitu Mbak Aristi. Oke, tapi kalau dari koalisi Prabowo-Gibran sudah ada nama-namanya yang kemudian di-endorse. Demokrat, PAN, kemudian juga yang lainnya, Golkar begitu. Sudah ada nama-namanya yang sudah masuk ke Pak Prabowo, Bung Daniel. Partai-partai sudah mengajukan semuanya. Misalnya jumlahnya, kemudian namanya. Semua partai pasti melakukan seperti itu. Jangankan partai-partai Mbak. Yang di luar partai pun mengirim CV-nya. Yang belum mengirim CV itu cuma Adi Prayitno. Jadi Mas Adi belum mengirim CV ini tampaknya ya. Atau jangan-jangan masih ditunggu. Atau lagi dibikin. Nah ini juga nih, saya menarik sekali. Mas Solit, gimana nih kalau kata Pak Abu Bakar Al-Hapsi, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Gimana nih? Kok nggak cepat-cepat nih? Ntar ketinggalan yang lain. Ketinggalan kereta. Mas Solit. Jadi tahapan yang dilakukan oleh PKS adalah relaksasi. Jadi setelah proses kompetisi di Pilpres kemarin, kemudian usaha untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, sebagai usaha untuk yang secara konstitusional kita lakukan sudah selesai. Artinya proses Pilpres tahapannya sudah selesai. Dan yang dilakukan Partai Kadilan Sejahtera adalah melakukan relaksasi dan kemudian menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tahapannya baru sampai di sana. Sehingga kemudian PKS mengadakan kemarin halal-lebihalal diundang seluruh ketua umum partai. Jadi seluruh ketua umum partai diundang, seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden juga diundang. Jadi nuansanya adalah merupakan kita ingin membangun silaturahim, komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Jadi kita belum tahapan kita akan koalisi atau oposisi, itu adalah domain dari Majelis Syuruh. Dan kemarin DPP berinisiatif untuk yuk kita ini selesai, kompetisi sudah selesai, proses berjalan damai, secara konstitusional sudah selesai, kita bangun komunikasi secara baik. Jadi kita tidak ingin juga terburu-buru. Komunikasi itu bukan diartikan sebagai kita masuk pemerintahan. Tapi kita komunikasi itu melakukan relaksasi, komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, apalagi kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih. Tapi nggak khawatir nih nanti bakalan ketinggalan kereta Nasdem sama PKB aja, ternyata sudah masuk gerbong nih tampaknya. PKS memiliki DNA pernah 10 tahun di pemerintahan PSBY, pernah 10 tahun menjadi oposisi. Bagi kami, kedua peran itu sama-sama baik. Dan kami pada waktu di 10 tahun pemerintahan PSBY, kami tetap menjaga nalar dan kewarasan publik juga. Jadi masih ingat waktu itu, saat kita mencokong utama PSBY, PKS salah satu yang inisiator hak angket senturi. Dan kita tetap menjaga kewarasan publik, jika memang aspirasi publik itu ke arah sana. Dan kalaupun kita menjadi di luar pemerintahan, kami juga sudah siap karena punya pengalaman di sana. Jadi PKS juga tidak ingin terburu-buru untuk menetapkan koalisi atau oposisi. Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan Mas Danil, dengan semua pihak, dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga relaksasi politik PASK Pilpres ini bisa mencair suasana, sehingga komunikasi bisa terbuka. Demikian. Oke, kita juga sudah bergabung, ada Badan Komunikasi Strategis dari DPP Partai Demokrat, ada Bung Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bung Herzaki. Bung Herzaki sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Bung Herzaki. Lagi ngukur tanah dia, Mbak. Oke, tampaknya juga masih ngantuk apa ya. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini gimana nih Mas Adi? Kalau misalkan Anda melihatnya semak oposisi dan juga koalisi, ini kan koalisi Prabowo-Gibran tampaknya di tengah jalan, begitu yang satu gerbong ini akan ada penumpang baru nih, Nasdem dan juga PKB, mungkin nanti PKS menyusul berikutnya. Anda melihatnya bagaimana? Apakah nanti akan ada resisten-resisten atau seperti apa? Mas Adi. Kalau melihat tanda-tanda alam, saya kira resistensi itu sudah muncul. Variablenya dua. Pertama, pernyataan Partai Demokrat yang saya kira mulai bicara tentang koalisi itu tidak harus banyak-banyakan dan tidak harus gemuk-gemukan, tapi yang paling penting efektif dan kemudian dia bisa bekerja secara tuntas dan maksimal. Saya kira itu sebagai salah satu bentuk resistensi yang bentuknya halus sebenarnya. Bahwa kuat itu tidak harus mayoritas, tapi yang bisa minimalis. Minimal untuk menggendapi ambang batas presiden, atau minimal ambang batas koalisi 50% plus sekian di parlemen. Karena kalau kita membaca kekuatan politik, empat partai politik pendukung Prabowo-Gibran per hari ini, kekuatan politiknya hanya sekitar 43%. Tentu itu tidak kondusif untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Oleh karena itu, secara teori, sebenarnya dari segi kubu nomor dua, masih membutuhkan minimal satu partai politik yang sebenarnya bisa menggendapi 50% plus sekian itu, Adisri. Cuma kalau kita membaca perilaku elit, salah satunya Prabowo Subianto kan memang ada kecendungan untuk merangkul berbagai pihak. Jadi koalisinya bukan koalisi rampung yang diinginkan, tapi koalisi gemuk. Jadi ketika misalnya PKS yang belakangan muncul juga ingin mengundang, itu kan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sebenarnya dibaca oleh publik soal mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Tapi overall bagi saya, kalau kita membaca dua variable lainnya, yaitu bagaimana resistensi yang cukup keras dimunculkan oleh partai gelora. Sekalipun gelora ini kan nggak lolos ke parlemen, tapi kan sejak awal memang pasang badan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi ketika ada upaya untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, jangankan ada niat untuk kerjasama ya, berkomunikasi saja dengan Prabowo Subianto, kawan-kawan gelora itu sudah marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Itu kan sebagai satu bentuk penulakan yang menurut saya cukup agresif. Ya mereka kan mempertanyakan tentang ideologi, mempertanyakan visi-misi, mempertanyakan tentang komitmen yang dinilai ya, berseberangan satu sama yang lainnya. Karena kan selama ini kawan-kawan PKS ini kan adalah partai politik baik pada level elit dan grassroots-nya paling terbuka menyerang Prabowo dan Gibran mulai dari soal MKMK, soal etika, terkait dengan kecorangan pemilu, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, kedatangan orang baru dalam koalisinya Prabowo dan Gibran ini cukup meresahkan partai-partai politik pengusungnya. Demokrat resah, gelora resah, dan saya kira partai yang lain juga gelisah itu. Golkar gelisah, PAN gelisah, Demokrat juga gelisah, karena keistimewaan mereka sebagai partai pengusung awal akan tidak terlampau sesignifikan waktu awal-awal untuk memenangkan Pilpres. Dan saya mazhabnya sejak awal selalu mengatakan yang kalah bukanlah di luar, yang menanglah cukup menikmati kekuasaan politik. Haram hukumnya bagi yang kalah politik itu, satu dan tiga diajak koalisi, karena mereka itu kan bukan hanya visi-misinya berbeda, kepentingan, intensi, dan kemistrinya saya kira berbeda secara diametral. Oleh karena itu, Bang Daniel, sampaikanlah salam ke Pak Prabowo dan kawan-kawan Gedindra, dan partai pendukungnya, jangan ajaklah mereka-mereka itu, biarkan saja berada di luar kekuasaan. Ini sebagai bentuk punishment, bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati sunyinya jalan koalisi, di mana mereka berada di luar kekuasaan. Oke, bagaimana Bang Daniel? Anda sepakat atau bagaimana? Tadi saya sebutkan Pak Prabowo, Mas Gibran tentu dihadapkan pada, saya nyebutkan tadi sebagai power dilema. Di satu sisi kan, kita tentu menginginkan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif itu tentu mendapat dukungan dominan dari parlemen. Nah, saat ini, seperti tadi disebutkan oleh Mas Adi, kita masih kurang dari 50 persen, artinya... Sebenarnya satu partai politik saja sudah cukup begitu untuk kuat di parlemen. Kita lihat, tapi lebih kuat, lebih baik kira-kira begitu. Jadi, dan itu simbolisasi gotong royong dan sebagainya. Nah, efektifitas itu akan sangat membantu upaya Pak Prabowo mengakselerasi program-program Indonesia maju ke depan. pertama. Kedua, Pak Prabowo juga punya apa? Punya komitmen ingin menjaga demokrasi yang sehat. Kan teman yang baik itu suka mengingatkan begitu, mengingatkan dengan keras. Nah, kita butuh pressure group di parlemen memang. Jadi, tentu Pak Prabowo paham betul bagaimana menjaga keseimbangan ini dan harmonisasi ini dengan baik. Tapi kan kemudian teman yang baik juga, teman yang dari awal setia sampai akhir begitu. Tentu, tentu. Itu juga harus diperhitungkan. Yang tetap dijaga. Itulah sebabnya, tentu komposisinya, Pak Prabowo sangat memperhatikan hal tersebut. Kan biasa kalau jamaah masbuk dengan jamaah yang sejak awal ikut di barisan itu pasti berbeda. Itu hal yang normal dan dipahami dengan baik oleh Pak Prabowo. Oke, Bung Herzaki, gimana nih Bung Herzaki? Harusnya kan teman yang sejak awal setia ini yang kemudian harus diprioritaskan jangan sampai kemudian ada potensi-potensi resisten. Kalau kata Mas Ahaya mengatakan, jangan kuat seperti di luar, tapi ternyata kropos di dalam. Bung Herzaki. Ya, terima kasih. Kalau dari kami jelas ya, Mas Ahaya itu menyampaikan, kalau kita lihat konteksnya, itu tidak spesifik kalimat itu gitu. Tapi boleh menekankan bagaimana koalisi ini seharusnya kuat di dalam, dalam menghadapi berbagai hal. Karena bagaimanapun tantangan ke depan kan luar biasa. Tapi kalau kita berbicara mengenai komitmen Pak Prabowo, teman-teman Gerindra, teman-teman Polkarpan, dan juga teman-teman koalisi lainnya, yang ada di kemudian sangat baik gitu loh ya. Kita punya komitmen kebersamaan yang kita jalin sejak sebelum mendaftarkan. Ketika mendaftarkan, ketika berkampanye bersama, Bung Pai memenangkan Pak Prabowo, dan juga komitmen itu adalah setelah juga. Setelah pasca memenangkan. Dan ini kita sudah saling terbuka semuanya, dan komunikasi Mas Ahaye dengan Pak Prabowo itu kan intens sekali ya gitu. Hanya memang tidak semua bisa kita ungkap ke publik. Tidak semua pertemuan-pertemuan diskusinya bisa kita sampaikan ke publik. Tapi yang pasti kita punya satu kesepahaman bahwa lima tahun ke depan tantangannya sangat komplek. Sehingga kita butuh misalnya, katakanlah, ada teman-teman yang selama ini tidak bersama kita, tetapi ingin bergabung bersama. Pak Prabowo, ada yang ingin dirangkul oleh beliau. Kalau dari kami sangat terbuka. Siapapun yang dirangkul oleh beliau, diajak bergabung ke kabinet, diajak gabung ke koalisi. Bagi kami tentu ini atas dasar pertimbangan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk kebaikan. Bagaimana agar visi, misi, dan program yang telah kita janjikan itu kepada masyarakat benar-benar bisa terwujudkan. Bagaimana misalnya kemiskinan ekstrim bisa kita hapuskan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tinggi sesuai dengan harapan kita. Misalnya bagaimana terkait dengan ketahanan kemandirian, pangan, kemandirian, jadi kami meyakini siapapun nantinya jika diajak oleh Pak Prabowo dan ternyata pas kan namanya Pak Prabowo mungkin membuka ruang. Tetapi mungkin dalam buka ruang itu kan nggak semua juga. Ada yang merasa pas, kemudian lebih merasa ah saya cocoknya di luar kabinet. Nanti kita di parlemen aja membantunya dalam konteks Nah tadi seperti disampaikan oleh Mas Daniel dalam demokrasi ini ada yang berkenan ah saya jadi oposisi aja biar bantu mengingatkan. Takutnya kalau semua masuk nanti malah demokrasi kita istilahnya itu berjalan dengan kurang baik gitu. Ya kan? Nah ini tentunya harus kita hormati gitu dalam konteks ini. Jadi order demokrat terbuka. Nah ya Mas Oli dengan siapapun ya kemarin katanya Nasdem katanya lalu PKB demokrat mendukung sepenuhnya langkah Pak Prabowo karena beliau adalah presiden terpilih kami karena beliau adalah pemimpin dalam koalisi kami dan sejak awal Partai Demokrat Mas Aye Pak SBY percaya betul dengan Pak Prabowo karena kita sudah punya komitmen-komitmen kebersamaan dan sampai sejauh ini semuanya dilakukan. Tidak ada yang berubah sebelum menang setelah menang sama semua. Tapi Partai Demokrat ini juga gak sih maksudnya khawatir juga gak sih kalau misalkan koalisnya terlalu gemuk begitu nantinya di eksekutif maupun di legislatif begitu kan tetap harus ada partai penyeimbang pastinya dong apalagi kita tahu Partai Demokrat kemudian sudah ikut dari koalisi Prabowo-Gibran ini juga tetap setia begitu tiba-tiba ada penumpang yang masuk begitu masuk ke dalam gerbong di tengah jalan Anda gak khawatir apa? Bukan penumpang lah ini kan kita semua elemen bangsa gitu kan perbedaannya adalah memang yang telah memilih berjuang bersama Pak Prabowo gitu lalu kemudian ada yang melihat wah setelah kemudian berbeda tempat berbeda kubu lalu merasa sepertinya saya juga ingin bantu Pak Prabowo bagi kami senang sekali karena harapan kami tentu bagaimana tadi janji kami janji kita janji Pak Prabowo adalah kepada rakyat dan bagi kami ini bagaimana kita bisa upayakan hal terbaik memastikan pemerintah ini berjalan dengan lancar agar apa yang menjadi janji tadi apa yang menjadi cita-cita beliau bisa diwujudkan dalam 5 tahun ini ini yang paling penting bagi kami tidak masalah mohon maaf kami tidak ada kekhawatiran nanti kok sini masuk bagaimana apalagi mohon maaf sebelum ditanya saya sampaikan kami tidak ada kekhawatiran masalah jumlah menteri atau di kabinet tidak ada komunikasi kami dengan Pak Prabowo masalah dengan Pak Prabowo sangat-sangat baik termasuk rencana-rencana ke depan jadi kalau kami percaya betul sama beliau jadi tidak ada kekhawatiran tidak ada kekhawatiran soal jatah kursi menteri tapi kemudian ada potensi resisten tidak katanya sih kalau Partai Depokret sama Gelora ini agak ada potensi resisten dengan adanya member baru tidak ada saya diskusi dengan Mas Ahaya setiap hari tidak ada kita resisten Partai ini masuk bagaimana kita tidak setuju tidak kami percaya dengan Pak Prabowo karena kami janji komitmen kami kepada Pak Prabowo itu yang kami pegang betul dengan teman-teman di Gerindra dengan teman-teman di KIN dan punya selama ini jejak rekam dan kesepakatan ini masih terus berjalan tidak ada perbedaan tidak ada apa jadi Mas Adi sebelum digoreng-goreng sama Mas Adi saya sampaikan Demokrat terbuka dan siap menerima siapapun teman yang ingin bergabung bersama di dalam pemerintahan maupun teman yang memilih untuk berada di luar pemerintahan kami dulu dengan PKS berdua aja berdua aja dengan PKS dulu siap kok sebagai posisi ya Bang Olit ya jadi kalau misalkan PKS mau gabung juga Partai Demokrat terbuka-terbuka aja begitu ya nerimanya kami sangat terbuka tergantung Pak Prabowo Pak Prabowo mengajak siapapun lalu kemudian ternyata kan mengajak ini kan tentu ada kesepakatan-kesepakatan lah kalau tercapai kesepakatan ya tentu bergabung kalau tidak tercapai tentu memilih di luar silahkan aja kami dukung Pak Prabowo PKS diajak Bang Olit kami dukung siapa lagi nih Partai mana sebutkan silahkan Pak Partai Demokrat juga katanya sudah kirim CV juga ke Pak Prabowo oh enggak enggak kirim CV enggak kirim CV kita diskusi Pak Prabowo meminta karakter terbaik ya kemudian Mas Ahi tentu menyampaikan ya tentu bagaimana begini Pak kalau Mas Ahi ini kan tipikal kami demokrit ini begini kita berangkat dari kriteria dan kebutuhan dulu Mbak jadi kebutuhannya sosok seperti apa dipuas-puas seperti apa lalu kita bicara kriteria lalu kami kemudian di dalam sendiri melakukan seleksi gitu agar apa agar yang benar-benar sampai kepada Pak Prabowo adalah menjadi aset menjadi kekuatan bagi kabinet nanti bukan menjadi liability karena bagaimanapun waktu istirahat Mbak dan tidak boleh ada satu pun kesalahan dalam lima tahun ke depan sehingga kami ingin sejak hari pertama kader-kader yang kami kirimkan kemudian dipercaya oleh Pak Prabowo itu benar-benar bisa gas pola bisa-bisa mendukung Pak Prabowo jadi enggak ada terlalu lama penyesuaian atau apa dan bagi kami ini cepat karena bagaimanapun hari ini kami sudah di pemerintahan oke termasuk juga katanya juga siap jika diposisikan nanti di koalisi atau di kabinetnya Prabowo Gibran menempati kursi Menko benarkah demikian jangan dijawab dulu Bung Herzaki tetap bersama kami di Sampai Indonesia Pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati